Sebelum tragedi Stadion Kanjuruan, sudah tersatat 86 orang meninggal dunia karena sepak bola dengan berbagai sebabnya. Itu yang saya bilang tadi, hal-hal elementer itu kita sepelekan. Sepak bola Indonesia berduka. Deput Bulisius dan juga Kursi TV mengucapkan trut berbelah sungkawa dan berduka cita atas kejadian sepak bola di Malang. Untuk membahas itu, kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan kita diskusi dan juga mencari jalan keluarnya. Yaitu sebelah saya sudah ada Mas Sakmal dari Safer Soccer. Selamat sejahtera Mas Sakmal. Dan juga Bang Coki, jurnalis senior dari salah satu media nasional. Bang Coki apa kabar? Mas Sakmal. Pedih ya Mas ya? Cukup pedih melihat sepak bola Indonesia kemarin di Malang. Bagaimana Mas Sakmal sebelumnya terjadi? Dari pandangan dan data dari Mas Sakmal? Yang pertama, saya atas nama Safer Owasoker ingin mengucapkan berlasungkawa sembang dalamnya atas tragedi kanjuruhan. Dan bahkan untuk yang beragama muslim, saya beragama islam, saya menghimbau untuk melakukan sholat gaib untuk mengantarkan saudara-saudara kita yang telah berpulang ke Rahmatullah agar diterima sama kepadahnya. Nah, kalau bicara soal kasus tragedi kanjuruhan, ini merupakan hari berkabung nasional. Bahkan bukan berkabung nasional lagi. Ini sudah menjadi hari berkabung sepak bola secara internasional. Dimana tokoh-tokoh sepak bola dari sejuruh penjuru dunia, bahkan semalam ada pertandingan La Liga era divisi yang melakukan penganingan cipta, sampai Presiden AFC, Presiden FIFA, Gianni Infantino juga memberikan perhatian khusus terhadap tragedi yang terjadi di stadion kanjuruhan. Ini tragedi kemanusiaan yang menurut saya berdampak besar terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Tinggal bagaimana kita menikmati kasus ini secara serius. Apakah kita ingin terus hidup dalam masa lalu sepak bola kita di zaman burba ini atau kita akan mengarah ke sepak bola yang lebih baik di masa depan dengan main stone atau batu pijakannya adalah kasus tragedi kanjuruhan ini. Insiden sepak bola terburuk kedua ya Bang, Mas, di dunia. Bahkan yang pertama tahun 64 saat sepak bola masih mungkin belum semaju sekarang. Mungkin Mas, sebelum kita ke Bang Coki, Mas Akmal melihatnya ini, di tahun ini bukan yang pertama Mas di sepak bola. Mungkin ada di kota-kota lain sempat ada juga kehilangan nyawa. Bagaimana Mas Akmal melihatnya? Saya melihat bahwa tidak ada langkah-langkah preventive, langkah-langkah konkret dari stakeholder sepak bola Indonesia, bahkan dari federasi sepak bola Indonesia untuk menangani kasus-kasus kematian supporter sepak bola. Bahkan kematian atau nyawa supporter sepak bola ini dianggap biasa, bahkan dianggap tradisi. Sehingga kemudian selalu terjadi berulang dan berulang. Safe Hour Soccer punya statistik tersendiri terkait meninggalnya supporter karena sepak bola dari tahun 1994 sejak dipersatukannya Galatama dengan Perserikatan sampai 2022 sebelum tragedi Stadion Kanjuruan, sudah tersatat 86 orang meninggal dunia karena sepak bola dengan berbagai sebabnya. Ada yang karena kecelakaan lalu lintas, kemudian karena penusukan, karena tawuran, sampai kemudian ada yang meninggal juga karena gas air mata. Ada dua kasus sebelumnya yang meninggal karena gas air mata. Pertama terjadi tahun 2012. Adi Purwo, supporter Persebaya yang meninggal di Stadion Gelora 10 November. Kemudian pada 2018 kejadian meninggalnya supporter karena gas air mata terjadi juga di Stadion Kanjuruan yang menewaskan Dimas Buha usia 16 tahun supporter areman-nya ketika menyaksikan pertandingan antara areman berhadapan dengan Perserikatan tanggal 5 April 2018. Artinya kejadian gas air mata bukan yang pertama di Stadion Kanjuruan. Cuma yang membedakan adalah jumlah korbannya saja. Sementara misalnya cerita gas air mata juga kita dulu punya cerita yang namanya Asus Semper. Amuk supporter 4 September 2016. Ketika itu, eh 2006. Ketika itu 16 besar Piala Indonesia pertemukan dergi Jawa Timur antara Persebaya melawan arema. Cuma beda lokasi. Pertandingan saat itu digelar di Stadion Gelora 10 November dimana Persebaya harus menang berhadapan dengan arema karena di lag pertama arema menang 1-0 di Stadion Kajayana. Sampai menit 85 Persebaya tidak mampu mencetak gol ke gawang arema dan kemudian bonek emosional invasi ke lapangan, melakukan pengerusakan, melakukan pembakaran, fasilitas umum, bahkan melakukan pembakaran alat-alat transportasi polisi sampai kemudian polisi menembakkan gas air mata. Yang beda adalah beruntungnya ketika itu tidak ada korban jiwa gitu kan. Nah kali ini, saya pikir ini tindakan yang merupakan dosa berjamaah untuk sepak bola kita karena bukan salah polisi saja, bukan salah pantul saja, bukan salah TLIB saja, bukan salah presesi saja, bukan juga salah pemerintah saja. Ini semua bersalah termasuk kita semua gitu, karena ada hal-hal yang prinsip dari sepak bola yang tidak pernah mau kita lakukan bersama-sama hanya karena gengsi dan hanya karena fanatisme sempurna. Mbak Coki, sebagai jurnalis yang sudah puluhan tahun melipot sepak bola Indonesia, bagaimana melihat insiden di Kanjirwan kemarin? Pertama-tama saya sedih ya, jadi saya ucapkan selamat berduka, cita yang mendalam, karena ini, saya setuju dengan Pak Jokowi kemarin pernyataannya, itu tegas sekali. Kalau nggak salah dia mengatakan, ini tragedi, dan itu tiga kali loh. Kalau seseorang bicara dan mengulangi-mengulangi hal yang sama, itu ada sesuatu yang mengerikan, tragedi. Jadi kayak kata Akmal, itu udah duka sepak bola dunia gitu loh. Kalau saya melihatnya, ya gimana ya, sepak bola kita ini mau kemana sih sebenarnya gitu? Mau kemana? Tadi Akmal bilang, ini bukan kejadian pertama, dan ini kan elementer sama persoalannya. Persoalan stadion yang penuh, persoalan keamanan yang, kalau nggak salah ya, nanti Bu Akmal benerin, gas air mata itu nggak masuk regulasi FIFA. Sederhananya gini aja Mas Dwi, Orang kalau mau lakukan sesuatu, itu kan ngomong dulu. Pampel bilang, Pak, kalau bawa pengamanan, bukannya jangan bawa gas air mata. Terus polisinya bilang, terus kami pengamanan. Kan ada hal-hal yang harus dibicarakan dulu. Nah makanya saya bilang, kalau benar tadi dari 1994, elementer semua. Penonton yang membludak, keamanan yang tidak memahami regulasi-regulasi, terus belakangan, dalam peristiwa ini, semua orang mencari pembenaran. PT Liga bilang, Polres Malang bilang, kami sudah mengasih surat perubahan jadwal. Yang ini bilang, tadi terakhir saya dengar itu, Aremania bilang bahwa, kerusuhan itu diawali dengan masuknya dua supporter ke stadion, dan mereka sudah bilang, jangan dikasih masuk. Karena apa? Ya tahu sendiri kan supporter kita. Kalau masuk satu, gue kenapa nggak bisa masuk? Akhirnya membludak. Gitu lah Dewi. Tadi Mas Akmal juga bilang, ini sudah menjadi perhatian dunia ya Bang. Dari klub, bahkan Presiden Ramadud sudah, saat Kongres di Ramadud juga sudah, meminta-minta cipta. Bahkan ke media internasional. Bang Coki sebagai jurnalis, bagaimana Bang melihat kalau, efek negatifnya apa sih Bang, kalau bola Indonesia itu, mendapatkan? Tadi kan saya bilang, sepak bola kita mau kemana dulu? Kita sepakat nggak? Tadi kan Akmal udah bilang, bisa nggak sih kita duduk bareng-bareng gitu loh. Kalau kita sepakat, oh sepak bola kita mau prestasi. Kalau bisa ada prestasi, ya benahin semua. Semua di situ, semua di situ yang menyangkut apa yang, di sepak bola itu. Entah penonton, entah itu lapangan, entah stadion, entah pampel, entah semualah. Apa yang menjadi, syarat-syarat untuk kita maju. Kalau kembali lagi kemasa-kemasa, sama mungkin sudah bertahun-tahun ini, sudah mengilingi mungkin, hampir seluruh stadion di Indonesia ya mas. Apakah seluruh stadion kita itu, bisa diberang layak mas, untuk menggelar pertandingan? Saya sih nyimpulkan, karena gampang saja, bukan saya yang menyimpulkan, yang menyimpulkan FIFA. Dari 8 stadion, yang direkomendasikan sebagai venue, pertandingan Piala Dunia U20, hanya GBK yang dianggap layak, standar internasional, standar juga. Artinya, yaudah jawabannya itu, bahwa stadion kita banyak yang tidak layak, tapi dipaksakan menjadi layak. Kenapa? Karena itu dia, sifat kita yang selalu, apa nama, yang penting jalan dulu deh. Nanti gimana kayak, ada masa dakal gitu kan. Nah ini kan problem-problem klasik, yang terjadi di sepak bola kita gitu. Ditambah misalnya, kita membiasakan, nah itu ada rivalitas, The Jack Mania, Boboto, rivalitas Bonek, Aremania, tidak pernah ada langkah-langkah, antisipasi atau preventing, untuk mengurai permasalahannya sampai di mana, dan juga langkah-langkah antisipasi, untuk pencegahan. Bahkan yang memprihatinkan, rivalitas ini kadang dijadikan aset bisnis. Kenapa saya katakan aset bisnis? Ini bukan rumor, ini fakta gitu. Di mana rivalitas ini dibiarkan, pertandingan sepak bola, persija-persip, selalu ditradisikan, supporter salah satu tim, ketika bermain pantang, tidak boleh hadir. Sama dengan Arema Persebaya, itu kesepakatan sejak tahun 2006. Arema Persebaya, kalau Arema main di Persebaya, maka supporter Arema tidak datang. Sebaliknya seperti itu. Itu ditradisikan. Dan ini tradisi yang rawan masalah. Kenapa? Orang akan ada saling curiga. Oke, di stadion dia tidak hadir. Tapi di luar, di jalan-jalan dan sebagainya, lu apa? Blu neck, lu apa? Akhirnya terjadi sweeping, akhirnya terjadi sweeping, akhirnya jadi konflik horizontal. Dan ini budaya yang seharusnya dihilangkan, dan segera diganti dengan budaya yang lebih modern. Kenapa? Tidak ada pertandingan sepak bola itu, pertandingan yang tidak melibatkan salah satu supporternya. Sepak bola itu hiburan, bukan kuburan. Kalau sepak bola ajang kuburan, ya sudah tidak boleh disaksikan, bunuh-bunuhan di situ, yang lebih kuat hidup, yang tidak lebih kuat, atau yang lemah mati. Cukup sampai di situ. Nah, ini kan problem yang tidak pernah dibenahi oleh sepak bola kita. Kita tidak ada aturan soal supporter. Satu, ini problem juga. Di mana misalnya, kalau kita bicara tragedi sepak bola, yang terkenalkan tragedi Hazel. Liverpool melawan di Penfils, di final Liga Champion 1985, 29 Mei ketika itu. Nah, menewaskan 39 orang. Nah, kemudian ada langkah antisipasi, ada langkah pencegahan, ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh UEFA. Liverpool yang bikin salah. Satu Inggris tidak boleh terlibat pertandingan kompetisi Eropa selama lima tahun. Nah, kemudian di Inggris, terjadi juga kasus Hillsborough. Ternyata di Hillsborough yang menewaskan 96, orang semifinal antara Liverpool melawan Nottingham Forest, Biala FE, yang kemudian PSSI-nya Inggris dan juga pemerintah Inggris langsung mengambil langkah cepat membuat yang namanya Football Spectator X. Regulasi terkait dengan supporter. Hasilnya apa? Sekarang, holiganisme Inggris yang dulu sangat mengerikan, sekarang sepak bola Inggris juga menjadi theater of dream bagi siapa saja yang menyaksikan. Tidak ada tuh lempar-leparan botol dan sebagainya. Bahkan tidak ada apa namanya, pagat pembatas untuk nonton sepak bola. Mereka bisa melakukan itu. Kita harusnya bisa ambil contoh yang baik dari yang dilakukan negara-negara lain. Kita ini sebenarnya bisa kalau kita mau. Cuma permasalahannya, kemauan itu yang nggak ada, menurut saya. Bang Coki tadi, Mas Akmal sudah mengatakan bahwa di Inggris ya Bang, ada tragedi yang akhirnya lima tahun Inggris dihukum dan akhirnya sekarang berdapat positif. Kalau di Indonesia, menurut Bang Coki bagaimana Bang? Mungkin langkah tepatnya gitu saya dari dulu kan bilang teman-teman, kita mau kemana sih gitu loh. Itu dulu. Kita mau kemana. Kalau itu udah ketemu rumusannya, yaudah. Itu dari tahun berapa tuh? Ya dari mulai gue liputan sepak bola lah tahun 2000. Sampai sekarang belum ketemu kan jauh. Enggak gini, patokannya gini deh. Patokannya ya. Kalau kita bicara club, kalau kita bicara timnas, kan ada prestasi yang harus digapai. Timnas aja deh, 91. Itu saya masih kuliah tuh. 91 terakhir kita, SEA Games. SEA Games di Manila. Itu masih ada. Kemarin yang ngelatih saya, Ruki Kucurai masih ada. Untuk level wartawan, pertandingan di Solo. Pertanyaannya sederhana kan, kayak Pak Kemal tadi kan. Pertanyaannya kita mau apa enggak gitu. Dan mau kemana itu dulu. Apa sih Bang yang menjadi kendala Bang Komaertabang? Mungkin liputan bertahun-tahun dari pergantian PSSI. Nah itu tadi. Gak ada. Apa kalau saya lihat ya. Gimana maksud saya bilang? Segala bicara tentang sepak bola itu kan gak bicara tentang kepungkusan PSSI. Bicara juga tentang stakeholder yang ada di situ. Masuk klub-klub ya Bang. Klub semuanya. Nah itu bisa enggak duduk bareng. Oke lah. Kalau ada 10 yang ngumpul di situ, ya enggak semuanya. 10 juga harus sama enggak apa-apa. Tapi minimal di atas 50%. Dan Inggris tadi bisa selesai. Mereka itu duduk bareng. Ada hal masa lalu yang membuat mereka, yuk kita jangan gitu lagi yuk. Walaupun enggak tidak 100%. Karena kemarin juga Jerman sama Inggris, kalau enggak salah itu tawuran itu sepatu. Tapi resiko atau kadar kerusakannya itu bisa dieliminir. Sorry potong, kemarin yang 127 meninggal itu, dibandingkan dengan data-data tadi Akmal bilang, kan artinya enggak ada belajar. Malah makin parah. Bahkan ini dalam satu hari ya Bang. Kalau yang tadi Mas Akmal bilang itu suami bertahun-tahun dari 94 sampai... Dan persoalan yang enggak ada yang krusial di situ. Itu kan masalah-masalah yang bisa dicegah gitu loh. Makanya kan kita enggak bisa pikir, katanya begini, katanya begitu. Lah kok kenapa menjadi begitu? Katanya polisi enggak bisa bawa gas air mata. Emang dari awal panpel semua itu enggak duduk bareng? Yang menjadi tadi gas air mata Bang, mungkin sebelum kemas sama Bang Coki lagi. Ada dua pepandangan Bang ya. Dari FIFA mengatakan tidak boleh Bang. Namun dari polisi mengatakan ini sudah kejadian yang tidak bisa kita lepas. Kita mau ngomong di mana lagi? Makanya gue bilang, Kalau kita mau saklek ngikutin aturan, Bapaknya gini deh, Lampu Merah. Siapa yang di Lampu Merah itu? Polantas. Ya ikutin aja. Kan selesai kan? Tanpa aku menafikan ya, menafikan terdasarkan polisi. Karena kemarin juga polisi dua yang berpulang. Dan kita turut berduka cita. Tapi persoalannya enggak di situ. Ini persoalan-persoalan sederhana yang harus segera kita benahi. Kita itu siapa yang bersangkut paham di situ. Kayak PSSI. Contoh kayak stadion tadi. Aku malah bilang, Enggak ada stadion di Indonesia itu yang standar FIFA termasuk GBK. Dua jam di gempur hujan, banjir. Nah kita gimana ini coba? Mas Amal, Masih tentang gas air mata yang menjadi pusat perhatian kita nih Mas, di Bawar Media. Akhirnya pro-kontra, tidak ada gas air mata. Mas Amal bagaimana melihatnya? Kalau kejadian seperti kemarin, bagaimana Mas? Iya, saya sepakat sebenarnya orang sekarang menyudutkan polisi karena gas air matanya. Padahal kesalahan, itu kan gas air mata yang terakhir. Ada sebab-sebab lain yang diawali, yang sejatinya polisi sudah mengantisipasi. Sebagai contoh misalnya, sebelum pertandingan derby ini digelar, polisi sudah mengeluarkan imbauan, bahwa bonek tidak boleh hadir. Sebagai antisipasi, untuk tidak terjadinya kekecutuhan di lapangan. Dan faktanya bonek tidak datang ke Stadion Kanjuruhan. Artinya ini bukan soal rivalitas. Tapi ini soal fanatisme buta, fanatisme sempit, dan fanatisme kebablasan. Dari supporter, karena ingin timnya selalu menang, dan tidak ingin, apa namanya, Arema 32 tahun tidak pernah kalah di Kanjuruhan, di Malang, kemudian kalah. Lalu jengkel dan melakukan emosi dengan tidak menggunakan logika yang menang, akhirnya musibah yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, polisi lewat surat tanggal 18 September 2022, menyurati Pantel Arema, meminta agar pertandingan dipindahkan dari malam ke sore hari. Dengan alasan, kalau kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini partai klasik, itu akan mudah diantisipasi, karena waktunya masih terang, dibanding malam, orang sudah lelah, gelap, dan sebagainya. Potensi resiko besarnya lebih risikan malam, dibanding sore. Ini adalah merupakan kesalahan dari PT Liga Indonesia, karena Pantel Arema kemudian menyurati PT Liga Indonesia, karena demi rating, kemudian akhirnya mengesampingkan keselamatan nyawa manusia. Demi kepentingan bisnis, menghilangkan, atau menafikan kepentingan terhadap keamanan lapangan. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Dimana PT Liga Indonesia tetap berkomitmen pertandingan hard to gelar jam 20.00. Nah, ini sudah disepakati bersama PSSI dan broadcaster. Artinya di sini ada kecerobohan PT Liga Indonesia. Yang ketiga, polisi juga sudah mengantisipasi dengan meminta kepada Pantel Arema, lewat surat 29 September 2022, agar tidak mencetak tiket lebih dari 38 ribu. Karena kapasitas Stadion Kanjuruan itu tidak lebih dari 38 ribu. Apa yang dilakukan Pantel Arema? Mereka mencetak tiket 45 ribu. Demi apa? Demi meraih keuntungan sebesar-besarnya lewat panatisme derby ini, agar mendapatkan uang banyak. Demi uang, menapikan atau melupakan faktor-faktor keselamatan. Akhirnya, over capacity Stadion Kanjuruan, penonton membludak dan sebagainya. Dan ini yang dikhawatirkan sebenarnya sama polisi, kalau terjadi chaos dan sebagainya, maka polisi akan punya keterbatasan untuk menangani ini. Karena jumlah polisinya terbatas. Akhirnya terjadilah itu semua. Nah, ketika terjadi, polisi tidak punya pilihan untuk menangkal amuk masa, kecuali dengan meledahkan gas air mata. Kenapa? Karena itu merupakan protap dari kepolisian. Apabila ada kerumunan masa untuk mencegahnya, misalnya di aksi demutrasi, maka kemudian polisi boleh dalam status level 5, boleh menembakkan gas air mata darurat, sehingga kemudian itu yang dilakukan. Padahal misalnya, ini berbeda. Kalau demo, itu kan di lapangan terbuka. Sehingga kemudian ketika dilemparkan gas air mata, itu orang akan berpencar dari tempat tersebut. Nah, ini stadion. Yang lingkarannya terbatas. Itu yang kemudian tidak masuk logika ketika dengan mudahnya dilemparkan ke dalam lapang. Cuma permasalahan lagi-lagi, ini bukan kesalahan polisi. Ini kesalahan PSSI. Kenapa? PSSI tidak mengkomunikasikan, seperti Bang Coki tadi bilang, kepada polisi, bahwa ini ada loh aturan FIFA Safety and Security Stadium Regulation, Pasal 19.0.B, yang menyatakan bahwa senjata api dan gas air mata tidak boleh digunakan untuk pengamanan sepak bola. Artinya, kenapa saya katakan polisi tidak tahu? Polisi masih membawa gas air mata, kan? Artinya PSSI tidak menyampaikan itu. Padahal di awal musim, katanya PSSI beberapa kali duduk bareng dengan polisi untuk tiga hal kesepakatannya. Perizinan pertandingan, pengamanan pertandingan, dan pemberantasan match fixing. Tapi ini cuma hitam di atas putih yang dibuat, tidak ada aturan-aturan turunan atau juklak-juklak yang dikeluarkan. Termasuk juklak tentang tidak bolehnya apa namanya, senjata gas air mata itu masuk ke lapangan. Toh, FIFA membuat ini kenapa? Karena memang pertandingan sepak bola ada aturan sport itu tidak boleh bawa senjata tajam, tidak boleh bawa benda-benda, bawa pelayar, bahkan tidak boleh menyanyikan lagu-lagu rasis. Ada aturan-aturannya. Kenapa? Karena memang datang ke stadion untuk hiburan menonton percayaan sepak bola. Karena itu, petugas keamanannya juga tidak boleh bawa senjata yang melebihi kapasitas. Artinya, karena orang masuk lapangan tidak bawa senjata, maka penanganannya ada paling maksimal. Pentungan, tameng, atau yang paling berat senjatanya water cannon. dan harusnya itu disosialisasikan kepada polisi. Sehingga polisi bisa membedakan bahwa ini penanganan demo, ini penanganan apa namanya, kasus sepak bola. Nah, ini tidak terlakukan. Kelalain siapa? PSSI karena itu. PSSI juga patut mendapatkan sanksi hukuman. Hukuman apa? Hukuman pidana. Semuanya ini, kelalain ini ada hukuman pidana. Ada aturan? Kita punya undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang merupakan perbaikan dari undang-undang nomor 3 tahun 2005 soal sistem keolahragaan nasional. Di pasal 62 ayat 4 itu jelas disebutkan bahwa panitia penyelenggara wajib menjaga hak-hak penonton. Di ayat 5-nya disebutkan ada 3 hak penonton. Yang pertama, hak penonton adalah memberikan dukungan punya hak untuk mendukung tim kesayangan mereka secara sportif. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan fasilitas sesuai dengan harga tiket yang dibeli. Termasuk misalnya perlu lagi dipikirkan bahwa tiket pertandingan sepak bola harus ada asuransinya ke depan. Yang ketiga, berhak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Artinya itu dijamin oleh undang-undang. Di pasal 103 disebutkan panitia penyelenggara yang tidak bisa menjamin hak dari penonton dan kemudian terjadi peristiwa hilangnya nyawa seorang maka akan dikenakan hukuman pidana penjara 2 tahun atau hukuman denda maksimal 1 miliar. Sudah ada di undang-undang ya? Di undang-undang. Di KUHP juga ada. Pasal 359 apabila ada yang menghilangkan nyawa karena kesengajaan karena kealpaan menghilangkan nyawa seorang maka hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Nah ini semua harus diberlakukan. Kenapa? Sekarang paling gampang kita lihat contoh yang tergampang adalah kasus GBLA dimana masuk ke stadion Solihin sama kemudian Sofian meninggal dunia tapi kan gak ada yang bertanggung jawab tidak ada yang kenakan hukuman pidana gitu kan padahal itu piala presiden gitu kan nah akhirnya orang menganggap bahwa matinya supporter bola itu biasa katanya 86 sebelumnya menjadi resiko nah ini akhirnya dalam tanda kutip ya kita dikasih peringatan yang luar biasa lewat tragedikan juruhan ini untuk kita berpikir bahwa ini nyawa orang itu lebih berharga dari pertandingan sepak bola Bang Joki kembali lagi Bang ini Presiden Jokowi Dodo akhirnya kemarin sudah langsung press conference Bang di Standa Bogor ada dua poin yang pertama adalah mungkin yang saya ambil memintakan Pak Kapolri untuk investigasi dan yang kedua memperhentikan Liga 1 untuk sementara waktu apakah dua poin itu menurut Bang Cuki sudah cukup Bang untuk kejadian seperti ini Bang saya lebih setuju itu selain menghentikan ya sementara evaluasi menyeluruh kalau kita bicara evaluasi menyeluruh ada hal-hal yang harus dikenakan-kenakan pasal karena ini ngeri tragedi ini bukan bencana lagi ini tragedi jumlah nyawanya lebih besar 127 kedua setelah kalau gak salah Peru kalau gak salah tahun 66 kalau gak salah tahun 64 artinya pejabat-pejabat SSI itu masih umur 2 tahun atau belum lahir saya aja belum lahir saya 71 lahir artinya tragedi kita kan takutnya saya ngutip Pak Kemal tadi ya ini udah lah 3 bulan lagi apa kabar jadi ini tragedi jadi saya melihatnya itu bukan persoalan kita terancam Piala Dunia U20 atau enggak ini mau kemana sih gitu loh ini mau diapain setelah ini mau ngapain ya sampai status lebih itu sia-sia aja Bang kayak saya kan bekerja kita kan semua bekerja kalau ada sesuatu hal yang ada di kantor kita atau kita kita kan harus memiliki resiko kalau itu memang kita salah dan dinyatakan orang salah dengan pasal-pasal itu kan ada semua ada sanksi takutnya kan ini kayak proses pembiaran yaudah lah yaudah lah ini menurut bubar tunggu kan juruhan kalau enggak salah dibangun tahun 1997 diresmikan sama Ibu Mega itu tahun 2004 ada dua versi yang justru membuat kita istri saya pun bingung yang benar mana satu mengatakan bahwa itu kapasitasnya 40 ribu kalau enggak salah sementara Pak Mahfud dia bilang 35 atau 38 jadi hal-hal elementer kan ini sebenarnya coba kita buka Wikipedia kayak kemarin saya nulis persiapan stadion di Qatar itu jelas kapasitas sekian saya buka di klik sana di viva.com kalau kita Akmal sama saya sama lu sama kita semua beda karena stadionnya juga masih bulan kursi single share masih ada tribun berdiri yang kemudian orang bisa menembak-nembak itu saya bilang tadi hal-hal elementer itu kita sepelekan saya pernah ngomong sama almarhum Ruki Yacobi makanya bang kenapa bang dulu kita bisa hebat bang sederhana coba keinginan ada enggak kalau bicara keinginan itu semua kepengurusan PSSI ingin berjuara pemainnya enggak harus dilatih jadi persoalannya bagi gue pribadi ya bukan siapa yang ngelatih makanya dulu jaman-jaman saya yang akan meliputan Momo Rihno juga ngelatih ini enggak kalau begini-begini aja ngerti enggak jadi bukan persoal yang melatih karena Dan Shopping juga bilang enggak peduli kucing warna apa yang penting bisa nanggap tikus jadi bukan kucing warna belang-belang hitam yang penting bisa nanggap tikus siapapun pelatihnya yang penting timnas juara kalau misalnya Mas Amal kalau melihat tadi juga Liga 1 diberhentikan Mas tapi belum tahu hingga waktu itu belum ditutupkan Mas Amal melihat sepekan tapi akhirnya Pak Jokowi kan bilang sampai investigasi selesai harapan investigasi ini selesai seperti apa Mas Amal kalau dari Mas Amal sebagai pemati sepak bola selesai dikatakan selesai bola apa saya berharap ini tidak semuanya retorika karena selama ini penanganan-penanganan kasus sepak bola kita itu semuanya retorika jadi retorika yang disampaikan sejauh ini oleh seluruh jabat mulai dari Menko Polhukam Menko PMK kemudian apa namanya Menteri Menpora atau Obum PSSI Gubernur sampai kemudian Presiden memberikan penanganan dari awal bahkan sampai ke Menteri Kesehatan juga disuruh juga tampil artinya harus ada langkah-langkah konkret yang saya harus katakan bahwa kompetisi ini dihentikan sampai ada komitmen bersama untuk melakukan perbaikan harus dibentuk yang pertama tim gabungan mencari fakta kenapa perlu ini karena tidak bisa ini diserahkan hanya ke polisi ini diserahkan hanya kepada PSSI karena pasti ada komitmen kepentingan masing-masing PSSI tentu tidak mau namanya tercoreng kalau kemudian diserahkan ke mereka akhirnya dibikin laporan-laporan fiktif misalnya begitu juga polisi tidak mau namanya tercoreng akhirnya dibuat laporan-laporan fiktif misalnya karena itu perlu melibatkan banyak stakeholder termasuk di dalamnya LSM termasuk Komnasam apakah kemudian isu geonesida ini benar harus diusut tuntas dan setelah diusut tuntas harus kemudian dijatuhkan hukuman setimpal jangan sampai seperti sepak bola kita saat ini belum diinvestigasi sudah dijatuhkan hukuman tidak pakai rapat hanya lewat retorik ketua umum PSSI arema dihukum satu tahun tidak boleh main dikandungan hukuman yang ringan kenapa hukuman ini sudah berkali-kali di sepak bola kita terjadi bahkan arema untuk yang kedua kali hukuman ini terjadi faktanya apa tetap aja dia meninggal juga kenapa karena hukumannya terlalu ringan dan terlalu prematur diberikan kalau saya kemudian PSSI itu harus berpikir terlebih dahulu introveksi dan kemudian membuat sebuah regulasi yang kegah apa hukuman pengurangan poin 20 poin misalnya atau degradasi ke Liga 3 kalau hukuman ini diberlakuan saya yakin-yakinnya supporter akan berpikir ulang kalau gue melakukan tindakan karena kebodohan gue dengan melakukan tindakan anarkis maka klub gue akan degradasi ke Liga 3 pasti mereka gak mau dan dengan serta-merta mereka bersama-sama menjaga klub mereka untuk tidak terkena hukuman itu tapi kalau dihukum apa namanya dihukum satu tahun setelah itu ya hilang begitu saja yang paling gampang yang terdekat lah GBLA diponis sama PSSI tidak boleh menggelar pertandingan persif efek dari piala presiden belum apa-apa sekarang udah boleh setahun juga belum udah boleh artinya apa ada konsisten PSSI itu konsisten dalam inkonsistensi dan inilah celah yang kemudian dimanfaatkan banyak orang sekarang paling gampang hukuman dendak lempar botol ke lapangan oleh supporter PSSI mengambil keuntungan dari itu dengan memberikan hukuman dendak seberat-beratnya 300 juta persibukum itu akhirnya menjadi kebiasaan buat supporter kita gak suka nih sama manajemen udah lempar-lempar botol aja ke lapangan dia kena denda orang gak kenapa-apa supporter yang melakukan itu semua dan kemudian klub juga gak berpikir denda ini kita keluarkan yaudahlah yang penting supporter tetap datang ke stadion karena kita dapat uang banyak dari kandil dari supporter PSSI mendapatkan keuntungan dari uang itu tapi tidak membalikan uang itu untuk pembinaan dan edukasi harusnya uang itu dikembalikan ke persib misalnya untuk membina Boboto lewat apa namanya pantauan dari PSSI misalnya agar kasus yang dilakukan tidak terulang lagi ini kan enggak dijadikan kalau lebih banyak terulang itu lebih bagus karena pendapatan lebih besar ini kan bodoh gak ada efek jerah gak ada efek jerah nah ini problem sepak bola kita yang tadi Bang Coki itu fundamental elementer kita bisa melakukan yang lebih baik bahkan kita bisa lebih hebat dari Inggris kalau kita mau Bang Coki kita sudah di penghujung pertanyaan selain tadi juga banyak sekali kita hal-hal yang disampaikan oleh Mas Amal dan Bang Coki biasanya bang saya biasanya nanya terakhir harapan namun ini mungkin menjadi doa juga bang harapan harapan abang doa dan usul mungkin buat seluruh stakeholder semasuk teman-teman jurnalis apa nih bang dari Bang Coki harapan saya itu udah punah punah dalam arti kalau lo nanya kayak sekarang gue takut berharap banyak gue takut melambungkan asa yang tinggi tapi selalu ada terbetik doa sepak bola kita ini ya jelek-jelek begini gue cinta sama sepak bola kalau gue gak cinta kesini gue gak datang kesini harapan gue ya itulah kita itu semua punya latar belakang contoh aja gitu kenapa sih dulu zamannya gue kecil nonton bola hiburan gak ada gak ada gue gue cinta PSMS sempamanya waktu main empat besar di Senayan ketemu sama PSM Makassar teman gue sama-sama kampus si Andi itu gue pergi sama dia dia duduk tempat gue kadang-kadang babak kedua gue duduk di dia dan gak tersekat uniform gak bisa kok makin kesini kayak katakan tadi di Inggris bisa kok tapi harus ada hal-hal lewati supaya lebih baik efek jerak itu apa gitu loh kalau kita kan kalau gue ngeliat ya gimana ya kalau jurnalis itu kan harus dia harus apa ya kalau kayak ya kalau patokan kita tadi luar-luar negeri itu ya jurnalis itu harus ya lu harus berani gitu loh jadi mari lah kita duduk bersama-sama makanya tadi gue bilang buka dimah gue kita mau kemana sih gitu loh mau kemana sih pak bola kita ini ini bukan kerusian pertama sebelumnya apa supporter PS PS Semarang kalau gak salah ditabrak depan kampus gue itu naik kereta itu itu tau berapa gue lupa itu itu tadi kata Akmal ada lagi gitu loh itu 99 99 kita mau belajar gak sih 9 orang supporter PSIS tau kereta masa mau di tengah duduk kembita kita menghadapi tapi sorry tadi tuh harapan gue jelas ya harapan gue gue sih cuma bilang aja kemarin gue mau ngutip pernyataan Pak Jokowi sama Pak Mahud evaluasi mendalam ya gue ngasih contoh nanti kayak kasus kasus ya yang masih hangat itu kayak di luar bahasan kita itu kayak kasus kemarin lah PRD Sambu ada hal-hal yang mamang harus diamputasi walaupun pedih ada harga yang harus dibayar walaupun pedih karena ini demi kebenaran demi kebaikan dan demi kejayaan sepak bola kita udah lama kita gak sepak bola kita ini aduh timnas senior itu juara tersebaran satu timnas senior belum melahir kali sorry belum melahir coba berapa kali ganti pelatih berapa ganti ganti pemain masa kemal kalau kita bicara masa kemal kita kebital tahun depan Piala Dunia U20 yang kita nanti nantikan mungkin seluruh kalau menurut Indonesia nantikan harapan bagaimana di tengah persiapan kita menuju 20 namun juga ada tantangan seperti saat ini harapan dari siapa rusakkan seperti apa harapan saya yang pertama saya gunakan bahasa agama bahasa usil pikir jadi mencegah kerusakan itu harus lebih didahulukan dibandingkan dengan program program mercusuar jadi seperti tadi dikatakan oleh Bang Joki bahwa harus ada langkah langkah tegas yang dilakukan sebelum kemudian diizinkan kembali sepak bola digelar jangan sampai kemudian belum ada komitmen sudah kemudian digelar lagi akhirnya muncul lagi permasalahan fundamental itu pasalah-masalah yang elementar itu nah yang kedua sebelum kompetisi itu digelar harus ada komitmen semua elemen seperti tadi Bang Joki bilang duduk semuanya hitam di atas putih bahwa tidak akan lagi ada korban nyawa di sepak bola kalau kemudian ada korban nyawa di sepak bola maka hukumannya adalah klub itu dicoret dari kepesertaan Liga Indonesia sepakat bersama-sama di depan tanda tangan tanda tangan bersama dan ini akan menjadi masa depan sepak bola kita yang lebih cerah asal ada komitmen itu sama kayak sorry saya potong kayak kita nikah gitu loh istri saya kan bilang lu bisa gak berubah dari masa lalu lu karena itu udah menyangkut gua anak-anak kita kan sederhana pilihan ke gua kan kalau gua mencintai masa depan anak-anak gua gua harus berubah demikian juga dengan istri gua karena si akmal tadi udah ngomong masalah-masalah sofistik agama-agama artinya udah ini udah roh kita berbicara karena itu kesimpulan terakhir saya adalah ihdina syurotol mustahil tunjukkan sepak bola kita ke jalan yang lurus itu yang kemudian harus disepakati kita bersama-sama bahwa kita akan menghadapi piala dunia nanti sebagai tuan rumah kalau kita tidak bisa membenahi ini bukan mustahil status kita sebagai tuan rumah piala dunia akan direvisi karena kasus ini terjadi di lapangan sepak bola bukan di luar di lapangan penembakan gas air mata di lapangan karena kelemahan panpel dalam mengorganisir pertandingan FIFA bisa berpikir nanti kalau piala dunia begini gimana rusak nama baik kita kalau PSSI pemerintah tidak bisa memperbaiki dalam waktu cepat maka bukan mustahil status kita sebagai tuan rumah piala dunia akan dipindahkan ke negara lain suatu hal yang tidak ingin kita harapkan mungkin hal yang terakhir dari Bang Coki dan dari Mas Akmal juga menutup diskusi kita kali ini semoga juga semoga kita benar-benar ditemukan jalan yang lurus sama Mas Akmal dan Bang Coki sekian selamat sore terima kasih sampai ketemu lagi di selanjutnya sebenarnya udah sempat ketemu jalan yang lurus eh perboden balik lagi ya 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 ha 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 Terima kasih.